Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali pertemuan kita kali ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai keutamaan Khadijah radiyallahu anha istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah menjadi seorang istri yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi Besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab menjadi teman hidup, paling setia dan banyak memberikan kebaikan serta dukungan kepada beliau Apasajakah kebaikan dan teladan dari Khadijah radiyallahu anha hingga beliau menjadi salah satu wanita yang dimuliakan oleh Allah dan dijamin surga baginya? Berikut kita uraikan mengenai delapan kebaikan dan keutamaan Khadijah radiyallahu anha Tapi sebelum kita lanjut pada pembahasan Buat Anda yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat datang dan mari dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari video-video El Tayyip Media Mari kita bagikan informasi dan pengetahuan dunia Islam kepada semua orang Semoga kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dengan menyebarkan kebaikan Khadijah adalah seorang wanita yang sabar dalam membantu Rasulullah saat menerima wahyu pertama di Guwahira menguatkan dan memberikan ketenangan ketika Rasulullah mendapatkan mimpi yang memberatkan dan juga sholat bersama Rasulullah ketika Islam masih disyariatkan secara sembunyi-sembunyi Khadijah selalu setia dan menemani Rasulullah dalam menjalani hari-hari sulit walaupun beliau adalah seorang wanita dari keluarga berada dan terhormat Khadijah menerima Rasulullah apa adanya dan tidak pernah mengeluh Disinilah keutamaan iman dalam Islam sangat diperlihatkan oleh Khadijah Dalam sebuah dialog Rasulullah berkata Taukah kamu sosok yang aku ceritakan kepadamu yang aku lihat dalam mimpi Dia itu Jibril Dia memberitahukan kepadaku bahwa dia diutus rohku kepadaku Khadijah berkata Bergembiralah Demi Allah Allah akan selalu memperlakukanmu dengan baik Maka dari itu Terimalah apa yang datang kepadamu dari Allah Karena itu adalah kebenaran Hadis riwayat muslim Ketika Rasulullah kembali dari Guwahira Beliau berada dalam keadaan takut dan cemas Dan berkata pada Khadijah Selimuti aku Selimuti aku Hadis riwayat muslim Khadijah lalu memberikan kekuatan dan ketenangan pada Rasulullah Dengan rasa imannya yang tangguh pada Allah Dalam hadis yang lain Khadijah berkata Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya Sesungguhnya anda benar-benar orang yang suka menyambung tali persaudaraan Menghormati para tamu Menanggung orang-orang yang membutuhkan Berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu Dan membantu orang-orang yang ditimpa musibah Hadis riwayat muslim Hal yang dilakukan Khadijah tersebut Tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman yang lembut Karena keteguhan imannya Khadijah selalu yakin Bahwa setiap petunjuk yang diberikan Allah Ialah benar adanya Khadijah menjadi wanita yang pertama kali masuk Islam Sebab beliau lah yang menemani Rasulullah ketika menerima wahyu Dan menjadi teman hidup sepanjang Rasulullah menyebarkan sumber syariat Islam Khadijah lah yang Allah tetapkan masuk Islam pertama kali Tidak ada laki-laki maupun perempuan yang mendahulunya Ummahat Al-Mu'minin Dan agama Islam Khadijah merupakan penganut Ibrahim yang tidak menyembah berhala Dan bersih dari perilaku jahil dan selalu mentauhidkan Allah Selalu yakin adanya Allah walaupun agama Islam belum lahir dan belum diutusnya Rasulullah Khadijah tidak seperti wanita-wanita jahilia pada zaman dahulu Yang mengikuti ajaran kafir Kesolehannya itulah yang menjadi nilai penting dan bagian dari keutamaan Khadijah Khadijah satu-satunya istri Rasulullah yang memiliki dua putra dan empat putri dari beliau yang menjadi generasi penerus Rasulullah Dua putra dari Khadijah meninggal di masa kecil Empat putri tumbuh dewasa dan menjadi pembela agama Allah Yang ini Zainab, Ruqayah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Fatimah juga sempat memberi cucu kepada Nabi Yang ini Hasan dan Hussein Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Jibril pernah menemui ku dan berkata Wahai Rasulullah, Khadijah tengah mendatangimu Ia membawa wadah berisi lauk Maka jika dia telah sampai kepadamu Sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku Dan beritahu padanya sebuah kabar gembira Berupa sebuah rumah di dalam surga Yang terbuat dari kayu Dan di dalamnya tidak terdapat kesusahan dan kegaduhan Hadis Riwayat Bukhari Rasulullah s.a.w. bersabda Wanita-wanita terbaik sepanjang sejarah adalah Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Aisyah Hadis Riwayat Ahmad Dan Khadijah termasuk wanita terbaik Yang dijadikan teladan bagi seluruh umat muslim di dunia Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak Semoga informasi ini bisa memotivasi kita semua Untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik Jangan lupa terus berdukungan untuk channel ini Agar tetap berkembang dan bisa menebarkan kebaikan kepada semua Dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.